Halo SobatLiputanam.com, balik lagi di program News Flash edisi hari ini 15 Agustus 2023 bersama saya Teddy Trisetyo Berti. Ada informasi menarik apa aja ya hari ini? Yang pertama soal PT. Waskita Beton Precast TBK yang diketahui telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap ratusan pegawainya. Akibat dari PHK masal ini, kini karyawan perusahaan berkode saham WSBP itu hanya tersisa 69 orang. PT. Waskita Beton Precast TBK memberikan penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia terkait pemutusan hubungan kerja terhadap kurang lebih 600 karyawan. Alasannya sepanjang tahun 2023, rasionalisasi jumlah pegawai secara bertahap menyesuaikan dengan berakhirnya masa kerja pegawai di seluruh divisi dengan mempertimbangkan kondisi workload dan kinerja berseorangan. Beralik informasi selanjutnya yaitu soal Direktur Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yaitu Asep Guntur yang kembali angkat suara terkait perilaku jorok mantan Gubernur Papua Lukas NMB di dalam rumah tahanan KPK. Menurut dia, tim internal KPK tengah mendalami dugaan kesengajaan berperilaku jorok dari Lukas NMB terhadap kebersihan dirinya sebagai tahanan. Asep menambahkan terdapat kecurigaan terhadap potensi kesengajaan perbuatan jorok yang dilakukan oleh Lukas. Sebab pada setiap sel sudah disediakan kloset untuk membuang air yang bisa digunakan oleh tahanan. Namun Lukas justru tidak menggunakannya. Asep bilang gini, kalau tempatnya ya kloset itu kan sudah tersedia dan yang lain juga bisa mandiri. Ya mudah-mudahan beliau bisa lebih menjaga kebersihan. Tuh Pak Lukas dengerin kata KPK untuk lebih menjaga kebersihan diri. Berita selanjutnya datang dari mancanegara yaitu soal jumlah korban meninggal dunia akibat kebakaran di Hawaii yang meningkat menjadi 96 orang. Ada ratusan orang yang masih belum ditemukan, sementara ratusan orang lainnya masih berlindung di shelter yang tersedia. Gubernur Hawaii Josh Green berkata bencana yang terjadi sebagai impossible day. Situasi kebakaran hutan itu tambah parah karena sistem peringatan gini yang tidak terpakai. Entah karena malfungsi atau memang tidak digunakan. Namun laporan BBC menyebut ada banyak orang yang tidak mendapatkan peringatan. Semoga keluarga yang ditinggalkan dan korban yang masih belum ditemukan bisa segera ditemukan. Demikian NewsFest hari ini edisi 15 Agustus 2023. Saya Teddy Trisetyoberti undur diri dan sampai jumpa.